Pertandingan uji coba PSI E Semarang versus Persijab batal digelar, ini penyebabnya. Rencana pertandingan uji coba PSI E Semarang versus Persijab Jepara di Stadion Kebondalem akhirnya dibatalkan. Pembatalan dilakukan karena tidak mendapatkan rekomendasi dari dinas terkait sebagai pengelola stadion. Karena itu, agenda uji coba pramusim yang dijadwalkan pada Sabtu, tanggal 17 Juni tahun 2023 ini akhirnya tak jadi digelar. Karena sampai hari ini rekomendasi tidak turun, maka kami putuskan batal dan kami akan planning agenda lain untuk tim yang nantinya tim pelatih yang akan memutuskan, ucap manajer operasional PSI E Semarang, Wisnu Adi, Kamis tanggal 15 Juni tahun 2023. Karena tidak jadi menggelar uji coba, pihaknya akan menyiapkan agenda pertandingan persahabatan dengan tim lainnya. Ataupun jika tidak memungkinkan, Mahesa Jenar hanya akan melakukan game internal. Namun, saat ini manajemen mengaku telah melakukan komunikasi dengan sejumlah klub terkait penjajakan pertandingan persahabatan. Tim pelatih dan manajemen masih koordinasi untuk menyusun program lainnya, misal internal game, dan saat ini juga ada komunikasi dengan beberapa klub untuk uji coba selanjutnya, imbuhnya. Sebelumnya, Persijab dan PSIS sudah bertemu dalam pertandingan uji coba minggu lalu di Stadion Glorabumi Kartini, Jepara, dalam pertandingan itu PSIS kalah 2-3 dari Persijab, Jepara. Carlos Fortes yakin Liga 1 kompetitif, siap kerja keras buat PSIS. Striker PSIS Semarang asal Portugal, Carlos Fortes menyebut kompetisi Liga 1 musim 2023-2024 akan berjalan sangat ketat. Dia pun siap kerja keras buat Laskar Mahesa Jenar, hal ini tak lepas banyaknya tim-tim Liga 1 mendatangkan pemain berkualitas musim ini, termasuk timnya PSIS Semarang. Saya pikir musim ini akan lebih kompetitif, semua tim mendatangkan pemain bagus, bukan musim yang mudah tentunya, kata Fortes kepada Detik Jateng, Kamis, tanggal 15 Juni tahun 2023. Fortes mengaku tak sabar kembali bermain bersama PSIS musim ini, menurutnya, kondisinya kini lebih baik dari musim kemarin. Kondisi saya bagus, saya memang terlambat datang tapi saya selalu kerja keras dan saya siap untuk musim ini, terang dia. Di singgung soal target musim ini, pemain berambut gimbal itu mengaku ingin membawa tim meraih kemenangan di setiap laga. Aku ingin bawa tim selalu menang, jika bisa mencetak gol itu lebih baik karena saya striker, terangnya. Carlos Fortes juga menyambut positif kehadiran para pemain baru PSIS musim ini, dia pun yakin semua pemain bakal kompak demi kemenangan tim. Saya pikir para pemain baru sangat bagus, mereka datang memberikan kelebihan untuk tim, semuanya kompak dan siap kerja keras, jelasnya. PSIS Semarang bakal pulangkan striker Usman Diara PSIS Semarang dikabarkan masih akan mendatangkan satu pemain lokal di posisi depan. Nama Usman Diara disebut sebagai pemain yang akan bergabung dengan tim Mahesa Jenar untuk Liga 1 2023-2024. CEO PSIS, Yoyo Sukawi menyebut Usman Diara sebetulnya bukan nama baru bagi PSIS, sebab, pemain berusia 25 tahun itu sudah berstatus penggawa PSIS sejak beberapa musim lalu. Usman itu sebenarnya sudah menjadi pemain PSIS sejak lama, tapi beberapa waktu lalu dia abroad, setelah abroad dia mau main di Indonesia, jadi posisinya memang sudah pemain kita, tutur Yoyo dalam keterangan yang diterima detik jateng, Rabu, tanggal 14 Juni tahun 2023. Lebih lanjut, Yoyo menambahkan Usman Diara masih akan dipantau kondisinya lebih dulu oleh tim pelatih. Jika sesuai kebutuhan tim, bukan tak mungkin pemain berdarah Indonesia Mali itu akan berseragam biru-biru musim ini. Tim pelatih akan melihat dulu kondisinya, tapi tidak tahu apakah pelatih butuh Usman atau tidak, kalau tidak akan kita pinjamkan seperti tahun lalu dia main di Liga 2, kata Yoyo menambahkan. Terima kasih telah menonton!